Intro Baik pertanyaan selanjutnya yaitu dari Jariah di Cilacat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya tentang mitos ikan yang tidak boleh dimakan di dalam kolam Karena ikan keramat Kalau memakan ikan itu akan kena musibah Karena ikannya itu dikutuk oleh Prabu Siliwangi Bagaimana itu Buya? Yang pertama adalah Kalau anda makan ikan kolamnya orang lain haram Kolamnya ikannya orang Tapi kalau kolam sendiri atau kolamnya milik kita boleh Jadi ikan-ikan kita Kalau ada ikan kutukan tidak ada ikan kutukan macam-macam Tidak boleh percaya begini Dari mana kepercayaan itu? Kalau memang ada ikannya kolamnya kasihkan kita nanti dimakan sama anak pondok Dimakan sama anak pondok Nanti mana kolamnya ada ikannya Biar buktikan nanti anak pondok yang makan Pokoknya kolamnya dikasihkan diserahkan Berarti kan halal ikannya milik kita Nanti mana ikan kutukan nanti dia makan Enak Tidak ada ikan kutukan Kalau orang punya orang tidak benar Ya mati urusan di alam barzah sana Dikutuk jadi ikan Enaklah jalan-jalan Tidak diseksa nanti Jadi tidak ada itu semuanya Tidak boleh punya kepercayaan seperti itu Aneh-aneh saja ini orang itu Ini pasti gurunya dari senatron Atau ilmunya ilmu di gardu Ikan dikutuk Ikannya tidak mengerti apa-apa Cuma yang namanya kepercayaan Dia yakin Sudahlah saya minta ditunjukkan mana ikannya Nanti serahkan Diizinkan anak pondok untuk ngambil Ditangkep Saya yang pertama kali nangkep nanti Dan jangan makan goreng Ikan kutuk Ada ikan kutuk Ikan kutuk itu ikan kabus Itu bahasa Jawa Bukan ikan kutukan Iwak kutuk Iwak gede Itu enak itu Ikan kabus itu Namanya obat itu Jangan percaya Anda orang beriman Tidak ada kutukan-kutukan ikan apa itu Tidak ada itu semuanya Tapi kalau kolamnya orang lain Ya haram Kolamnya orang Mau diambil ikannya tidak boleh Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu Tidak benar Tidak ada ikan kutukan-kutukan Nanti berkembang Nanti ada ikan duyung Nanti ada ikan Nanti nyambung Nyeroro kitul Segala macam Wah habislah Tidak ada itu semuanya Jadi Tidak ada Keyakinan-keyakinan seperti itu Adalah keyakinan yang batil Tidak dibenarkan Wallahu a'lam bisawah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.